Terima kasih telah menonton Tahun ajaran baru sudah dimulai. Siswa dan siswi SMA Satur Jangabong sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Begitu pula dengan siswa-siswi kelas 10 MIPA 5. Ada dua orang sahabat, yaitu Archie dan Nyoman, mereka sedang sibuk menggunjing orang di depan kelas. Terima kasih telah menonton Halo guys, mana yang main? Gak tau lagi di jalan kali. Abis ini kita mau kemana? Mana-mana gak sekali belanja. Tempat biasa aja yuk, bayar bareng gitu. Yaudah. Buset, dari mana nih? Ya, menurut lo. Judas amat mbak, chill dong. Tau Mie ya sih, lagi juga Udi ngomong baik-baik kali. Tunggu aku guys, emang balonsiasinya aja itu yang enggak tinggi. Tidak apaan ya teman-teman sih? Tidak, jangan. Tidak, jangan sabar dulu guys. Biasa aja kalau dia ya. Biasa aja. Guys, ada yang mau gue omongin nih. Apalagi aku selesai sama. Tau enggak sih, sebenarnya yang nyepuin kalian doa mengekabitas itu Arfi. Terus juga ya, mengekab kalian tuh disita jadinya. Si Arfi juga nyepuin keburu dimana tempat kalian sering bawa. Wah, parah, enggak. Saya harus kasih belajarnya enggak bisa ya sih. Ya kalau perlu kita habisin aja dia. Dada, dada, liat. Dada, bapak. Apaan sih? Berunya apaan ya? Di toko los. Lah, apaan sih? Kita semua udah tau ya. Udah culo, miskin, jelai, pagi bungal. Ketika Arfi keluar, tiba-tiba tangannya ditarik oleh Desta. Apa-apaan lo pada? Makanya gue sasak bolos deh lo. Udah miskin, bertingkah lagi. Rasa ini. Selamat menikmati. Arfi dan Rado pun segera menyapu kelas. Lalu, sakir. Gue semakasian sama lo. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sudah bersinah? Selamat menikmati. Sekarang kita buka buku untuk menjukan kepada. Radu sebagai ketua kelas membantu untuk memeriksa setiap tas yang ada di kelasnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Apa benar, Eumann? Baiklah, silakan duduk ke dalam ke-2. Eumann, Audi, dan teman-temannya yang terkait dalam kasus bullying ini dipanggil ke Ruang BK untuk diberikan bimbingan. Pagi, silakan pulang sana. Jujudah kalian kecewa ya dengan kalian ini. Apa yang telah kalian perbuat telah mengumpangkan nilai Pancasila? Kalian mau ya? Perbuatan kalian ini bisa dapat hukuman yang berat. Perbuatan kalian itu ada dalam hukum nomor 35 tahun 2014, pasal 76C, yang berisikan setiap orang dilarang menempatkan, dan membiarkan melakukan hukum atau serta dalam melakukan kekerasan. Ada kesan yang punya saksi di tanah penjara paling lama 3 tahun 6 bulan, atau tindak masukkan 72 juta. Alih, maaf. Tidak. Maafin kami, Bu, Fa, kami di sini sangat kelewatan, kami minta maaf. Ya, Fa, saya juga minta maaf atas kebuatan jalan saya terhadap aksi. Saya berjani tidak akan mengulang hingga lagi, Fa, Bu. Kami dong, paling minta maaf sama Arci. Arci yang di korban beli kalian. Akibat pepatuan kalian ini, Arci akan bintangkan mengobatan kesehatan mental. Kalau kalian masih memulai perbuatan tercela seperti ini lagi, maka kami tidak akan segera-segera melakukan penda sekolah ini, dan akan memberikan hukuman yang lebih berat kepada ini. Sekarang kalian kembali ke belas. Lanjutkan keperanjaraan kalian. Ingat, saya sudah saya sampai kembali. Baik, Pak. Keesokan harinya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Makasih banget ya Uci Iya tetep ketemu gue ya Uci Makasih ya Makasih ya Kita tetep ketemu teman-teman Gua minta maaf atas semua yang terjadi Gua akan jadi kekeluan-keluan semakin banyak lagi Dan semoga kita berhubungan lagi ya Makasih kita ya Uci Untuk semuanya Gua gak mau kejadian ini terulang lagi Setuju? Setuju! Cerita Archidanyoman memberikan pelajaran untuk kita semua Janganlah berpelaku buruk Perasa paling hebat Dan menyimpan dendam kepada orang lain Kasus bullying merupakan permasalahan yang sangat serius Semua orang harus ikut berpantisipasi dalam menuntaskan kasus bullying Guru harus peduli Kepada semua murid yang melaporkan kejadian perundungan Raturan sekolah pun harus ditegaskan Kepedulian terhadap sesama pun harus tetap dipertahankan Agar tidak terjadinya hal-hal buruk yang tidak dapat diprediksi Halo nanti Kepada semua orang Jangan lupa kutsusi Jangan lupa kagetan Jangan lupa kagetan Terima kasih telah menonton!